Pemirsa dua remaja pengedar sabu dan dua wanita cantik pengguna sabu di Bekuk Satuan Reskoba Polres Jember selasa malam. Meski sempat mengelak, keempat tersangka tak berkutik setelah polisi menemukan barang bukti dari masing-masing tangan tersangka. Dari tangan keempat tersangka, polisi mengamankan sabu-sabu total seberat 2,5 gram. Diduga salah satu pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang dari lingkungan lapas. Satuan Reserse Narkoba Polres Jember membekuk dua orang pelaku pengedar sabu-sabu di halaman sebuah hotel di Jember selasa malam. Dua tersangka berinisial RM dan AR, warga desa Patemon kecematan Paku Sari Jember, tak berkutik setelah polisi menemukan barang bukti masing-masing satu poket sabu-sabu yang akan dikirim ke pemesannya. Dari hasil penggeledahan kedua tersangka R dan A, polisi kemudian melakukan pengembangan terhadap pemesan sabu, yakni dua orang perempuan cantik yang berprofesi sebagai DJ atau disc jockey. Dan benar saja dua tersangka yakni YT dan DA digerebek di rumah kosnya, dan dari hasil penggeledahan ditemukan satu klip sabu seberat 0,28 gram dan alat hisap sabu yang disimpan dalam lemari pakaian. Dari keterangan, satu tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang yang dikendalikan dari lingkungan lapas, dan satu tersangka lain mendapatkan dari temannya yang ada di luar kota Jember. Anggota Osnall Raspa Bahasa Jember melakukan under cover by, kemudian dari under cover by tersebut ditangkep dua orang sebelumnya, dengan bernama Arif dan Aris di sebuah lapangan padir di kota Jember. Terus kemudian dari penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada masing-masing pelaku tersebut satu poket sabu yang satu paket hemat yang satu hampir satu gram. Kemudian dari hasil penggeledahan dan integrasi dari dua pelaku tersebut, dari hasil pengembangan tersebut ditangkep dua orang perempuan yang mereka juga berkursus sebagai DJ dan masing-masing ditemukan barang bukti satu poket sabu. Apa mungkin akan mengembang ke upaya pengembangan? Mungkin upaya pengembangan pasti itu nanti kita akan melakukan, karena memang ini mereka terputus ya. Dan masing-masing pengakuan dari para pelaku ini memang saling berbeda. Ada yang mengambil, dan memang ini karena memang jaringan, ada yang mengatakan bahwa ini jaringan lapas dari satu pelaku, namun satu pelaku juga mengatakan ini mengambil dari seseorang. Dan pengakuan yang berbeda inilah yang membuat kita nanti harus mendalami mana pengakuan yang benar sehingga nanti kita bisa melakukan pengembangan. Dari tangan ke empat tersangka, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 2,5 gram dan alat nyesap serta satu handphone yang dijadikan untuk transaksi. Sementara empat tersangka kini harus mendekam di ruang tahanan Polres Jumberg guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih telah menonton!